Bila Anda tidak update data ini, maka dipastikan Anda akan gagal mengajukan angka kredit dan juga akan gagal untuk mengajukan usul kenaikan pangkat. Data apa yang penting harus diupdate? Mari kita menuju ke TKP. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sahabat Pembelajar sekalian, saya akan kembali menunjukkan data yang penting untuk diupdate di MyASN. Saya akan menunjukkan contoh kasus di mana seorang guru itu gagal mengajukan angka kredit konversi atau tahun 2023 karena ada data yang tidak diupdate. Ini ada contoh seorang guru mengajukan angka kredit melalui aplikasi iKinerja PKN, yaitu angka kredit tahun 2023. Ada keterangan yang saya tandai ini, mohon maaf terjadi kesalahan pada aplikasi. Data kebodohan angka kredit kenaikan pangkat atau jabatan tidak ditemukan untuk jabatan Anda. Untuk mengajukan angka kredit itu, jabatan seorang guru itu harus jelas apakah guru ahli pertama, guru ahli muda, ahli madia, ataukah ahli utama. Nah, ini data itu tidak ditemukan. Karena tidak ditemukan, maka aplikasi itu tidak bisa melanjutkan untuk pembuatan angka kredit konversi. Kenapa data jabatan diperlukan? Karena data jabatan itu yang menentukan berapa besar angka kredit. Kan hitungannya jelas, kalau ahli pertama itu dapat 12,5 bila predikat baik. Kalau ahli muda 25, ahli matia 37,5, ahli utama dapat 50 itu kalau predikat itu baik. Nah, itu data itu tidak ada, sehingga tidak bisa dilanjutkan untuk mengajukan angka kredit konversi. Nah, sekarang kita cek ya, kita cek di MyASN ya. Jadi, untuk mengecek data itu di MyASN. Pangkatnya, ini saya langsung ke pangkat, dari wayat golongan dan pangkat, ini 4A pembina. Nah, kalau 4A pembina itu berarti jabatannya itu adalah ahli madia, atau kalau guru lengkapnya adalah guru ahli madia. Nah, sekarang kita cek di riwayat jabatan. Ini riwayat jabatan ternyata, ini masih salah guru pembina. Nah, guru pembina itu nomenklatur lama ya. Ini nomenklatur lama, masih sebelum peraturan yang baru berlaku. Jadi memang dulu itu ada istilah guru pembina, ada guru dewasa, ya dulu begitu. Nah, sekarang tidak ada lagi istilah guru pembina. Sekarang itu ada 4, ada 4 ya. Guru ahli pertama, guru ahli muda, guru ahli madia, dan guru ahli utama. Sudah jelas, di sini jabatannya itu salah. Nah, kenapa salah? Itu berarti belum di update, ya belum di update. Nah, bagaimana cara mengecek ya, mengecek riwayat jabatan. Kita masuk di sini ya. Di sini namanya update data. Di sini ada riwayat ubah profil, riwayat golongan, ada riwayat pendidikan, dan ada riwayat jabatan. Nah, nanti klik aja ini ya, kalau nanti ini di klik riwayat jabatan, akan muncul lagi seperti itu ya. Jadi inilah riwayat jabatannya, ternyata masih guru pembina, masih salah. Maka ini harus diperbaiki. Nah, bagaimana cara memperbaiki, memperbaikinya, kalau memang ada menu untuk update secara mandiri, maka bisa di update secara mandiri, nanti BKD tinggal melakukan verifikasi atau validasi. Nah, tetapi kalau tidak bisa mengupdate sendiri, maka terpaksa kita hubungi admin. Admin yang mana? Bisa jadah nanti sekolah dikasih admin oleh BKD. Atau juga kalau sekolah tidak punya admin, masuk ke CASN namanya ya. Ya, terpaksa mas, kita update-nya lewat cabang dinas. Cabang dinas mungkin tidak dikasih akun, maka ke dinas. Nah, kalau dinas tidak dikasih akun, maka terpaksa harus menghubungi BKD untuk mengupdate data jabatan. Jadi, pokoknya kalau jabatan ini tidak diupdate, pasti tidak akan bisa mengejukan angka kredit konversi tahun 2023. Akibatnya, otomatis akan gagal untuk mengajukan usul kenaikan pangkat. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.